PT Kereta Api Indonesia mengeksekusi rumah warga yang berada di Jalan Jawa, Kota Bandung. Eksekusi pengosongan rumah sempat mendapatkan penolakan dari warga yang mengaku bahwa tanah yang mereka tempati adalah tanah milik negara. Terkait hal ini, PT KAI mengklaim belasan rumah tersebut dibongkar lantaran menempati lahan perusahaan secara ilegal. Sebanyak 11 rumah di Jalan Jawa, Kota Bandung dikosongkan oleh PT KAI pada selasa kemarin. Eksekusi berlangsung sejak pagi menjelang siang hari. Puluhan orang perwakilan PT KAI mengangkut barang-barang milik warga yang ada di dalam rumah. Perebotan rumah tangga dikeluarkan dan diangkut ke dalam truk yang sudah disiapkan. Pengosongan rumah ini sempat mendapat penolakan dari warga karena merasa bahwa tanah yang mereka tempati adalah tanah milik negara dan bukan kepemilikan PT KAI. Menurut salah seorang warga, sebagian warga yang mendiami rumah di sepanjang Jalan Jawa sedang dalam proses persidangan untuk membatalkan eksekusi. Namun eksekusi pengosongan tetap dilaksanakan sesuai keputusan pengadilan. Luas keseluruhan juga enggak ada. Jadi sebenarnya kalau kita pelajari amaran putusan tersebut mengacu pada amaran putusan yang tidak dapat eksekusi atau dinyatakan non-executable. Sesuai buku pedoman Mahkamah Agung, tata cara pelaksanaan eksekusi yang dikeluarkan oleh Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung. Sesuai dengan Rakernas Mahkamah Agung tahun 2011 dan juga sesuai dengan buku dua pedoman Mahkamah Agung. Menurut perwakilan penasehat Forum Penghuni Rumah Negar, hak-hak warga bisa diperhatikan. Meskipun ketentuan terkait tanah, bangunan, dan lain-lain sudah diatur dalam undang-undang terkait. Kalau ada dokumen yang dikeluarkan pemerintah seperti sertifikat yang tidak benar, kita yang dipermasalahkan dokumen itu saja yang dipermasalahkan. Karena pada saat warga di sini juga memperjuangkan tentang hak milik, hak milik yang mengajukan satu minta hak atas tanah, di tun itu memang di tun juga dinyatakan bahwa ini bukan milik patek kertapi. Warga berharap pihak-pihak terkait seperti pengadilan dapat bertindak lebih berhati-hati dan adil sesuai peraturan yang berlaku. Dari Bandung, Jawa Barat, Sadam Presiado melaporkan.